Hai hari ini aku akan coba review dua week yang aku beli dari Shopee seperti yang digambar nih kita buka dulu packingnya nah ini packingnya udah aku buka ada dua pengen kita lihat yuk jadi dia packing itu plastik hitam langsung sama weeknya dilapisin plastik hitam ini ayo kita coba buka yang pertama yang pendek coklat ini di Shopee aku nemu harganya Rp80.000 sampai Rp85.000 berapa ratus gitu Hai nah ini bukanya kayak gini ada bentuknya ini supaya tetap dalam bentuk ini juga dapet hernet hernetnya ini Wow jadi aku sebelumnya belum pernah pakai week ini pertama kalinya banget banget pertama kalinya banget mencoba week dan sebelum-sebelumnya itu enggak pernah mikir bakal pakai week tapi ini karena untuk kebutuhan Kpopers asik pengen coba-coba kapan lagi kau nggak akan coba pakai week nah ini dapet hernetnya jadi Rp80.000 sampai Rp85.000 ini dapet hernet nah ini dia hernetnya aku udah sempet nonton tutorial beberapa tutorial di YouTube cara pakai week gimana saya tadi harus pakai hernet dulu sebelum pakai rambutnya itu nah ini juga ada caranya nih pakai hernetnya sendiri nah ini dia hernetnya jadi dia itu bentuknya mirip stocking mirip banget stocking ya kan nah cuman dia lubang gini dua ya ini mungkin yang di kepalanya nih ini yang di kepalanya yang di bagian jidatnya ini yang ada tebelnya ini kalau ini ini yang buat di YouTube belakangnya itu jadi ini jangan lupa sebelum pakai hernet kita nyisir dulu karena kan kalau mau pakai week kan rambut dalamnya harus apa jangan terlalu ngembang gitu loh biar kelihatan aslinya katanya ini kita coba udah disisi rambutnya laki-nya mirip bandana dari kayak gini uh bener-bener pertama kali nih oke ini kita ambil apa ya ambil yang nggak ada talinya ya ambil yang tali yang tebel dibiarkan di bawah terus kita ambil nggak ada talinya kita tarik kayak gini Wow oke ini kayak pakai bandana sih jangan lupa di-cookingnya kayak gini oke terus ini dirapiin lagi rambutnya diket dulu kali ya kayaknya ini aku ikat dulu deh sekarang ambil karet dulu Hai nah ini aku ikat dulu ternyata hai 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 biasanya ada yang diket ada dikepang gitu rata-rata sih dikepang ya cuman nggak apa-apa deh coba kita bundel-bundel gitu loh di bagian sini nih bagian agak belakang bundel-bundel terus karetin lagi karetin lagi oke nah udah kayak gini ya mungkin ada yang biasa dikepang kalau rambutnya panjang karena rambutnya pendek jadi aku bundel-bundel aja ini ditarik lagi sampai nutupin semua rambutnya kayak gini tuh ya kayak gini tutupin semua rambutnya ini udah tutup ini jadi jangan as jangan sampai nyisahin rambut keluar pastiin kayak bener-bener rambut rambut aslinya itu di dalam dalam internet Oke kita coba ini agak kaku ya jadi dia tuh ada lapisan entah ini apa ya untuk nyimpen wiknya kayaknya bukan enak ini aku agak nervous coy Wow ini harga Rp80.000 aku pilih warna coklat dia ada beberapa warna sih nah ini dia rambutnya oke udah dikepas aku lihat reviewnya di Shopee sih ini katanya agar rontok-rontok ya cuman kita lihat aja dulu nah ini dia kelihatan nggak nah ini di dalamnya ada kertasnya yang ditaruh samping dulu oke Wow bener-bener pertama kali bener-bener pertama kali asli aku gak ngerti ini yang aku lihat di tutorial ini ada nomor lima mungkin ini apa apa nomor warnanya ya terus ini ada Hai pengaitnya jadi pengaitnya bakal di bawah kepala kalian ditaruh pengaitnya kemana ya nanti aku nonton lagi deh kayaknya dikaitin begini deh dikaitin begini tuh nih kayak gini atau enggak ditaruh di kainnya kayaknya ditaruh di kainnya deh bukan kayak gini Hai jadi ini tuh ada nah ini dia ini tuh ada di ikan ini ini poni di atas rambutnya nah dibawahnya ini tuh ada ini nah pengaitnya nanti ditaruh sini jadi ada lima satu dua tiga empat lima enam deh jadi pengaitnya itu tergantung ukuran kepala kalian terus ini juga apa kulit kepalanya ya bisa dilihat ini agak shiny sih jadi agak kelihatan wignya kita sisir dulu kali ya wignya apa nanti aja aku lihat beberapa tutorial ada yang langsung pakai dari atas ada yang kayak nyelem gitu pakainya jadi aku pilih kayaknya yang dari nyelem aja ya biar apa tapi kayaknya lebih rapi Hai di pastiin dulu pengaitnya dimana taruhnya Oke udah oke ini kita nyelem Oke ini kita nyelem kayak gini dari belakang rambut itu kita nyelem gitu Hai tunggu kayaknya salah deh enggak enggak gitu Hai nintah widnya kekecilan atau kepalaku yang kebesaran kayaknya nggak muat gitu apa bundelan yang kayaknya ya Hai coba aja Oke ini agak berhasil begini coba bentar gimana sih modelnya ini mungkin karena bundelannya ya dan juga ini baru nyampe jadi agak lipat-lipat gitu oke kurang lebih kayak gini Wow langsung rontok dong disisir jadi harus hati-hati ya walaupun harganya murah memang ada harga ada kualitas ya ini yang bentar ini mungkin bisa kita potong lagi poninya nih poninya dipotong Hai kelihatan ya ini weeknya mulai dari sini harusnya berarti agak bawah lagi cuman kayaknya jangan disisir dari gini aja pelan-pelan nah ini dia kurang lebih kayak gini lah ya Oke lah not bad jadi yang harganya Rp80.000 aku kayak gini ini masih kelihatan wiknya ya agak shiny gitu loh coba kalau nggak pakai poninya ini rontok sih makanya harus hati-hati ini bisa kita potong atau kita kerli mungkin bisa dicatok ya Hai maaf ya agak lama karena bener-bener pertama kali ini dan kalau ada salah-salah Hai maklumin lah bener-bener pertama kali Oke kayaknya kita harus hilangin bundelan di belakang itu deh ya aku kelihatan wik palsunya sih karena biasanya wik yang asli itu berkembang bagus nggak terlalu shiny dan ini rontoknya parah sih nah ini rontoknya segini udah tadi disisir ini beberapa pertama kali pengalaman aku pakai wik jadi ini kayak rambut lepek sih ya hahaha tuh shiny banget kan tapi oke lah warnanya bagus coklat gitu loh ya kurang lebih kayak gini lah Hai eh bagusnya gini deh nah gini aja ya jadi ada lah pakai wik yang aku pelajarin tuh ternyata makanya itu enggak gampang ya jadi bener-bener harus pas di kepala kalian tuh garis ininya tuh harus pas jadi bagus Wow ini agak ngepop ya bentuknya tunggu gimana nih belakangnya agak bisa kusut dirapin dulu Hai nah ini dia lagi hai 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 oke ya kalau ya Hai kelihatan pakai wiknya mungkin kalau kebiak apa latihan pakai wik kedepan-depannya itu bisa lebih kelihatan aslinya gitu berasa Najwa siap gue warnanya ini Najwa siap banget mbak Oke ini bisa di roll gitu ya jadi agak lebih ngembang atau nggak pakai juga bagus banget cuman rambutku ini agak kedepan jadi kelihatan hitamnya kayak gini bagus oke ya kalau begitu nah sekarang kita akan masuk week kedua Oke ini kita cobain wik yang kedua ya ininya disingkirin dulu biar nggak ngomong-ngomong nah kita copot lagi copotnya gimana nih gini Wow Wow pas dicopot hatnya juga lepas ya oke lah not bad lah ini bisa dirapin jadi aku nonton tutorial cara merawat wik kita juga bisa keramasin bikini kayak rambut orang beneran pakai sampo apa aja bebas jadi dikeramasinnya pelan-pelan bukan kayak di kita keramasin itu kan digini-ginikan gini tapi ini beberapa kayak digini-gini aja beberapa disayang gitu jadi dia nggak rontok rambutnya kita coba week kedua kalau gitu rambutku jangan ada bundulan deh coba ya kita coba yang nggak ada bundulan kayak cuman ini aja oke kita coba week kedua yang aku nanti-nantikan banget ini yang pengen aku pakai buat salah satu dance cover gitu loh karena cocok banget sama karakter yang mau aku coverin wiknya juga sama dia dapet wik nah ini yang kedua ini lebih shiny-nya lebih sedikit jadi lebih kelihatan aslinya lebih mirip rambut asli kayaknya kalau yang tadi kan shiny banget kita kita bandingin ya nih ini lebih panjang sih rambutnya kalau yang tadi kan ngebob ya ngebob tuh dia ini Wow ini dua dua warna gitu ada gradasinya abu-abu sama coklat Hai maaf ya ini recordnya pakai kamera handphone jadi kualitasnya kurang nanti fotoin ini enggak ada ini enggak ada apa nih cepat dulu ini lebih modelnya itu lebih keli dan panjang full yang aku nanti-nantikan ini sepertinya ada poni ya jadi langsung Wow dapet internet juga tapi kita pakai net yang tadi aja ya jadi enggak usah buka baru Sama pake internetnya kayak gini kayak pake bandana rambutnya dikebelakangin dulu semua terus tarik yang enggak ada talinya ini agak kenceng di leher dulu ya Oke kita coba nggak dibundel-bundelin ya rambutnya biar tahu mana yang enak buat bikinnya saya tadi pas dibundelin agak sempit pake wiknya yang pertama nah ini ini masuk dia rambutnya masuk ke dalam bentuk gitu ke bawah Hai diratain itu nah ini kan ada bundelan ya bener-bener agak kempes gitu ini diratain jadi dia enggak Hai diratain kemana-mana gitu jadi biar enak pakenya kayak kepala langsung Wow ini dia kita nanti-nantikan ya aku nanti-nantikan sih ini dua warna ya abu-abu sama apa ya namanya coklat coklat muda gitu kita pakainya kayak tadi menyelam Hai wangi ya enggak bau oke eh wuh-abu pakenya nyelam ya tunggu 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 Wow jadi kurang lebih kayak gini nih rambutnya lebih tipis dari yang tadi lebih sedikit gitu ya aku sama ya ini karena panjang ini kerlinya bagus ya aku aku akuin kerlinya bagus sih aku suka tuh tapi ya sama rontok jadi harus pelan-pelan banget tuh disisir sedikit rontok ya jadi bener-bener pelan banget disayang-sayang ini mungkin nanti sebelum aku pakai aku cuci dulu nah ini yang quick kedua yang suka nih poninya panjang segini ada panjangnya gitu cuman emang sayangnya di sini sih aku garisnya garis hitamku disini jadi agak harbisnya agak belakang lebih enak cuman yaudah nggak apa-apa kita ke depan ini wow jadi ini dia yang kedua ini lebih enak sih ya lebih cakep gitu keberdi tuh kerlinya bagus suka Hai biasa ada yang pakai itu bisa ditambahin ke topi atau kayak gini contohnya nah kayak gini contohnya Hai ini contoh pakai topi ada yang pakai bandana juga ya udah korea banget dong cabinya ketutupan ya Wow aku akuin ini untuk harga Rp85.000 ini bagus banget kayak harga 100 ke atas gitu ya kan nggak kelihatan rambut palsunya nggak separah se-shiny tadi tadi nih nggak se-shiny ini ya ini masih agak kelihatan wiknya yang ini bener-bener kayak bagus Hai jadi apa ini bisa pakai bandana juga jadi bisa dipakein alas di atasnya jadi nggak kelihatan wik banget nah ini untuk kulit kulitnya kayak gini tuh oke lah Hai cuman kelihatan pakai wik banget ngasih agak ya mungkin bisa dijepit gitu kayak orang apa biar ngembang dijepit ke atas atau dicatok sedikit biar agak ngembang gitu ini aku aku ngerasa agak lepek gitu rasanya enak sih panjang tuh segini di bawah tuh nih aku depan semua kayak gini tuh Hai ya ini oke banget untuk harga Rp85.000 berapa ratus 063 kalau nggak salah bisa dapet wik sebagus ini seoke ini oke banget oke banget gue suka favorit sih Oh ya aku juga kemarin beli wik yang poni-poni aja ya Hai Sorry ini aku kasih review bentar Hai kayak gini terbisa dirapiin jadi lebih kelihatan aslinya ini aku suka banget sih Hai Oke enak banget bagus Hai ini kalau pakai topi itu oke banget karena dia ketutup sani atasnya jadi cuman sampingnya karena juga yang jual wik sama topi jadi kan pakai topi itu udah langsung gitu ada juga nah aku hari ini juga akan review dua wik poni hair clip ya lebih kaya hair clip sih bukan wik hair clip bentuk poni ada dua model yang satu ada sampingnya yang satu enggak ada cuman rata gitu jadi untuk kalian yang enggak mau potong poni tapi mau pakai poni nah itu cocok banget coba kita lihat ya sorry nih aku lagi mengagumi rambut ini bagus banget enggak bom kayak gini udah kayak gitu oke banget ya Oke kita coba yang poni jadi oke banget untuk wik yang harganya murah di bawah 100 di bawah 90.000 ini oke rekomendasi nah ini dia aku untuk terakhirnya aku membandingin Hai ini yang 85.000 dua color yang ini yang 80.000 warna coklat kode tiga kalau nggak salah nah ini dia ini nggak ada poni ini ada poni tuh ya hai 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 oke kita review ke hair clip poni sekarang ini aku belinya udah sampai duluan hair clip ini jadi udah aku cuci nah ini dia Hai ini model ada rambut sampingnya yang ini yang poni rata semua ini lebih soft ini lebih kayak orang Jepang Jepang coba ya kita coba Biasanya kalau ada orang yang pake hair clip itu ada yang di jepit dulu jadi rambutnya tuh kayak diginiin diambil sedikit gitu buat poni depan tapi karena poniku panjang-panjang jadi aku langsung dikebelakangin aja ya kita coba Hai nah ini yang poni yang Jepang dulu ini rambut tuh pakenya gini aja nih tinggal di tak tak gitu ya coba kurang lebih pasangnya sampai atas ini nah ini dia kalau misalnya kalian masih kurang srek atau masih kayak terlalu kasar kayak gini misalnya yang panjang di tengah kalian bisa potong lagi potong sendiri kayak gitu nah ini cocok sih ya kayak gini bisa di sambil ikat ya kan atau sambil pakai bandana gitu ini apa dirapin-rapin dulu biar bener-bener keliatan dia poni nah ini ini I like it banget ini aku pesennya warna yang dark brown yang brown black jadi nggak terlalu hitam nggak terlalu coklat ini pasti sama warna rambutku rambut karena nggak terlalu hitam nggak coklat juga gitu ambigo rambutku Oke jadi ini bisa kalian potong sendiri gitu ya gitu ya ini dia apa poni yang pertama ini bisa kalian pakai hair roll jadi dia agak ngembang ini awalnya pas aku beli dia lepek banget terus ini udah kau udah aku cuci terus aku simpen di hair roll kayak gini ya ini yang poni pertama dulu ya nih ini reviewnya coba bentar aku tambahin dulu kalau ini lebih nggak rontok kayak wig gitu sih lebih aman nah sorry agak lama biar perfect gitu kelihatannya tuh kayak gini ini emang panjang di tengah seperti ya kayak gini kurang lebih tuh ya oke lah oke ini dia yang hair clip pertama kalau kalian pakai topi ini juga nggak begitu kelihatan atau pakai bandana gitu ya ke bandana juga nggak begitu kelihatan oke ini nah cara aku simpen hair clip jadi tuh ini dibuka dulu dirapiin gitu nih aku simpannya di hair roll jadi yang ngembang tuh sisirnya pelan-pelan jangan sampai kayak nyisi rambut asli gitu loh karena kan beda kan kekuatannya nah ini kayak gini kita roll gitu terus disimpen deh ditaruh lemari gitu aja aku sih gitu ya nggak tahu kalau yang lain nah ini biar ngembang oke kita coba yang hair clip ke dua yang ada rambut samping tambahannya ini waktu dateng aku perhatiin rambutnya agak tebel di sebelah sini jadi agak nggak rata kita memang kita sama pasangnya kayak tadi aku nggak ambil rambut kedepan karena aku nggak punya poni pendek jadi biar nggak ada poni terus tiba-tiba rambut panjang segini nggak lucu ya jadi kita langsung aja kurang lebih sama di tengah kayak tadi di sini ah ini ya jadi yang ini kayak gini enggak kayaknya pulang ke atas deh sama-sama belajar kita ya baru aku sih bener-bener baru pakai coba gini-ginian pakai hair clip pakai wig beli-beli beginian eksperimen keluarga kaget ntar aku keluar pakai rambut palsu kamu cek rambut oke ini dia tuh jadi sebenarnya rambut tambahannya itu nggak begitu panjang ya sayangnya rambut sampingnya itu nggak begitu panjang jadi apa mungkin beda ya mungkin wajahku agak besar jadi harus biasanya harusnya di sini gitu tuh agak di sini tapi ini oke lah tuh agak tebal yang di sini ya yang ini tipis kan kayak gini kurang lebih ini kamu ikat satu juga nggak kelihatan kayak pakai poni palsu itu kayak gitu ya ya Hai nah Hai ini lebih manis lebih soft tampilannya lebih soft lebih manis karena ada rambut tambahan di sampingnya atau kalau kalian memang udah punya aku rekomendasi yang tadi yang ini yang nggak ada rambut sampingnya kalau ada rambut ini jangan pakai yang ini tapi yang ini karena apa lebih tebal poninya yang satu itu kalau ini agak sedikit tipis tapi ada sampingnya ini aku beli kalau nggak salah harganya itu 11 sama 13 ribu yang ini 13 kalau nggak salah yang nggak ada sampingnya itu 11 ribu nanti aku coba kasih linknya di deskripsi ya ya ini dia review hari ini ya semoga bermanfaat untuk kalian yang mau coba-coba pakai poni tapi nggak mau potong takut nyesel kan ya ini cocok rekomendasi untuk sehari-hari kayak islam ah lagi pengen pakai poni pakai aja hair clip nggak usah potong poni ya ini ya gitu ya oke hari ini segini dulu sekian dulu reviewnya terima kasih sudah menonton sampai video menit kesini di sini apa sih jenya udah ya cukup sekian dari saya mohon pamit menurut diri mohon maaf jika ada salah kata atau kurang kata hai 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 hai